Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Jokowi Dodo merismikan proyek revitalisasi wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang menelan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah pada Jumat malam. Jokowi berharap masyarakat bisa menikmati wajah baru TMII yang lebih hijau dan sudah tertata rapi karena revitalisasi telah mengembalikan TMII pada gagasan awal yakni 70 persen ruang terbuka hijau dan 30 persen bangunan. Sebanyak 33 anjungan daerah yang mengusung tema jelajah Indonesia selesai direvitalisasi dengan konsep inklusif, culture, dan smart. Revitalisasi juga menelan anggaran negara sebesar 1 triliun 70 miliar rupiah ditambah kucuran dana dari BUMN PT Injerni sebesar 200 miliar rupiah. Alhamdulillah revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan sejak Januari tahun lalu, tahun 2022, pada hari ini telah selesai. yang menelan anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Yerik Tohir 1 triliun 70 miliar plus 200 miliar dari PT Injerni. dan masyarakat sekarang bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru Taman Mini Indonesia Indah.